Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS Klas 3 Bidang Studi PPKN. Ayo kita buka buku, halaman 97, ayo membangun kekompetensi. Kita mulai nomor 1, saat mengikuti lomba parade budaya tim sekolahmu dinyatakan kalah. Pemenangnya adalah tim dari sekolah lain. Kamu memperoleh informasi bahwa sekolah tersebut menang karena menampilkan budaya dari daerah asal juri lomba. Bagaimana sikapmu menanggapi berita tersebut? Beri tanda benar pada jawabannya sesuai lalu berikan alasan. Jawabannya tidak perlu menanggapi karena sumber berita tidak jelas dan melakukan perbaikan agar lomba parade selanjutnya dapat menang. Nah alasannya. Lomba parade budaya diadakan agar budaya Nusantara dapat dilestarikan. Jadi menang atau kalah bukanlah merupakan suatu masalah besar. Jika kekalahan dibuat alasan untuk menciptakan konflik yang berujung pada pertikaian, maka peserta sudah mengkhianati tujuan baik penyelenggara acara. Seharusnya para peserta menghormati dan menghargai acara tersebut dengan menjaga sikap. Nomor 2 Tetanggamu sedang merayakan hari raya keagamaan. Banyak tamu yang datang ke rumahnya. Beberapa kendaraan tamu diparkirkan di jalan, sehingga membuat kemacetan. Halaman rumahmu cukup luas untuk parkir kendaraan-kendaraan tersebut. Bagaimana sebaiknya sikap ini? Yang A. Mempersilahkan para tamu tetangga untuk memarkirkan kendaraan di halaman rumahmu. Jawabannya setuju. Nah alasan. Sebaiknya sebagai warga yang baik dan tahan beragama sudah sepantasnya membantu sesama demi kemanusiaan dan tidak egois. Pilihan yang B. Meminta agar kendaraan tidak membuat jalan menyempit dan macet. Jawabannya tidak setuju. Alasannya. Acara keagamaan sangat penting. Karena hari itu adalah hari di mana umat Tuhan mendekatkan diri agar dapat memuliakan Tuhan. Jadi walau berbeda agama, sudah selayaknya untuk mendukung acara keagamaan. Berbuat egois berarti menghina Tuhan. Kemudian yang C. Ikut menjaga ketertiban dan ketenangan saat tetangga beribadah. Jawabannya setuju. Nah alasannya serupa seperti jawaban yang ada di bagian 2B. Yang menjadi dasar keyakinan untuk bersiap sopan santun di lingkungan masyarakat. Kita lanjut ke halaman 98 nomor 3. Salah satu temanmu menjadi pedagang gorengan untuk membantu keluarga. Pekerjaan berdagang sambil sekolah dilakukan oleh temanmu untuk membantu perekonomian orang tuanya. Pertanyaan A. Sebagai seorang teman, bantuan apa yang dapat kamu berikan kepada temanmu tersebut? Membeli gorengan itu. Yang B. Apa saran untuk temanmu agar pekerjaannya tidak mengganggu kegiatan belajarnya? Membantu orang tua adalah wajib. Akan tetapi harus bisa membagi waktu agar bisa merubah masa depan dengan pendidikan yang baik. Pertanyaan C. Bagaimana caramu menghargai pekerjaan temanmu tersebut? Jawabannya, berteman baik. Dengannya karena anak yang berbakti pada orang tua adalah sangat menginspirasi. Yang D. Buatlah kalimat ajakan agar teman-temanmu yang lain juga menghargai pekerjaan tersebut. Ayo teman-teman, mari kita mendukung kawan kita yang berbakti pada orang tua dengan cara membeli gorengannya agar dia dapat bersekolah terus dan meninggapai cita-citanya. Nomor 4. Kamu tentu memiliki teman yang berbeda suku bangsa dan agama denganmu. Pertanyaan A. Pentingkah bagimu untuk menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman tersebut? Jawabannya, ya sangat penting. Yang B. Bagaimana sikapmu dalam menghadapi keberagaman dengan teman-temanmu dengan cara bertoleransi dan menghargai perbedaan? Yang C. Manfaat apa yang kamu peroleh dari sikap bersatuan tersebut? Kita akan merasa nyaman, damai, dan senang. Demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Terima kasih telah menonton!